Halo, Bolo Suportos kembali jumpa dengan saya, Estu Santoso, dan kali ini di musim 2019 saya akan membahas salah satu tim besar di Indonesia di Liga 1, ya juara pertahanan Liga 1 dari 2018 yang pasti Persija Macan Kemayoran Oke, saya tidak akan membahas terlalu lama, terlalu detail, tapi saya akan membahas perkembangan terbaru dari Persija yang sudah memulai latihan perdana musim 2019 pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 kemarin dan mereka latihan perdana di lapangan baru mereka di stadion, atau di lapangan Aldiron di Jakarta Selatan cukup tengah kota dan banyak Jackman-nya yang datang di hari itu, awal pekan lalu dan menarik sekali di sana belum ada pelatih kepala yang pasti, karena Stefano Cugura alias Teko menyatakan tidak lagi bersama Persija yang pasti kabar yang terdengar sampai sekarang, walaupun belum ada rilis resmi dari Persija Ivan Vengo Koles akan kembali menangani skuat ibu kota nah, yang menarik di sini adalah kedatangan pemain baru baru ada Bruno Matos yang datang sebagai pemain baru Marco Simic belum ada di latihan pertama Sandi Sute dan Rico belum ada di latihan pertama, yang pasti pemain baru-baru seorang Matos belum ada pengganti pemain belakang Javier, Jame Javier, belum ada penggantinya dan yang pasti kabarnya baru akan tiba di minggu depan lalu Persija masih belum juga mendapatkan sejumlah pemain pengganti ketika Kunao Di Cahyo keluar, ada juga Rudy Widodo keluar dan beberapa pemain keluar yang baru masuk adalah Heri Susanto, dia pemain dari PSM Makassar sebelumnya lalu ada Reski Vandi, pemain muda yang sebelumnya membela tim Martapura FC sedangkan sejumlah pemain trial ada Kapten PSM Bimo Jokerto Putra Indra Setiawan ada Akbar Zakaria dari PSS Leman dan sejumlah pemain muda yang melakukan trial di tim ini yang menarik adalah mungkin saat minggu ini belum ada yang bisa wah atau belum ada yang menjadi berita besar tetapi tetap saja Persija tetap tim yang sangat menarik untuk di kulik karena mereka musim ini harus bermain di level Asia artinya Persija memang lebih bersiap lebih dini dibandingkan tim yang lain dia bersama PSM akan menjadi wakil Indonesia untuk Persija sendiri mereka akan memulai perjuangan di kualifikasi Liga Champion Asia lalu kalau mereka lolos 3 kali kualifikasi Liga Champion Asia mereka akan ke fase grup lawannya memang cukup berat pertama Home United lalu ada Newcastle Jet dan ketika Sima Antos dan ketiga-tiganya jika lolos lancar mereka bermain away artinya memang Persija membutuhkan persiapan yang lebih matang lagi dan kondisi sekarang mereka belum memiliki pelatih kepala jadi kita tunggu bagaimana perkembangan Persija selanjutnya dan yang pasti semoga Persija menjadi kebanggaan Indonesia menjadi wakil kita di Asia oke terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati buku